Intro Sebuah toko peralatan elektronik di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing, Tinggi, Kota Sumatera Utara dibobol oleh perampok. Alhasil sejumlah barang elektronik seperti setrika, mesin game Playstation, ampli speaker dan DVD raib di bawah perampok yang aksinya terekam oleh kamera CCTV. Nurmada, sang pemilik toko, mengetahui peristiwa ini saat akan membuka tokonya untuk memulai aktivitas berdagang. Kecurigaan Nurmada bertambah ketika melihat beberapa barang-barang dagangannya sudah hilang. Seketika itu juga Nurmada langsung menghubungi kepala lingkungan tempat dan menghubungi pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi. Dalam rekaman yang diperoleh dari CCTV, terlihat ada dua orang pelaku perampokan yang beraksi dengan menggunakan penutup wajah. Ini kosong semua. Jam berapa masuk buka toko? Saya jam setengah sepuluh. Yang sepuluh tadi ya? Pas buka toko, lalu curiga? Jualin, ada orang beli jualin. Pas balik badan gini, kosong gitu. Curiga gitu langsung? Curiga terus langsung, kosong ya? Terus lepon sama gue. Cuma datang ini ada, barang kita nggak ada gitu. Eh udah kemalingan, baru dia dibuat CCTV. Kira-kira apa aja, Kak, yang hilang? Setrika, DVD, ampli-ampli, PS2 paket. Oke, oke. Apa lagi ya? Barang elektronik lah ya? Iya, barang-barang elektronik. Iya, iya. Dia naik dari mana, kira-kira? Dari atas. Dari atas ya? Dari belakang sana mungkin? Iya, dari Pemanggai itu mungkin. Jadi dari situlah baru melapor ke polisi ya? Iya, kami panggil kepling dulu. Kepling dulu baru ke polisi ya? Oke, siap-siap. Jadi total curiga berapa kira-kira bu? Berapa lagi itu kira-kira ya? 15 jutaan lagi. Kapolsek kebing tinggi, ayat itu terlaksana sembiring membenarkan telah terjadi pencurian di sebuah toko elektronik dan untuk sementara sudah mengambil keterangan dari saksi utama serta mengamankan rekaman dari CCTV toko tersebut. Dan untuk selanjutnya, kasus ini akan ditangani oleh Satres Krim Polres Tebing Tinggi. Iya, jadi kebarusan saja ada masyarakat untuk kita melalui telepon bahwasannya telah terjadi pencurian dengan pemberatan di toko elektronik. Jadi oleh kita tim dari Polres segera kecek TKB dan benar adanya telah terjadi pencurian dengan pemberatan dengan cara memanjat dari lantai luar dan merusak gembok kunci jendela. Apa yang hilang? Jadi yang hilang berupa elektronik, berupa setrika, DVD, dan ampli. Total kerugian? Sementara ini kerugiannya diperhitungkan sekitar 10 juta. Jadi itu terrekam di CCTV juga? Ya, itu sudah terrekam di CCTV. Nanti kita akan pelajari kira-kira siapa pelaku. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!